Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini gue mau sering lagi tentang trepelo kait Alhamdulillah hari ini lumayan gimana rakan-rakan semua di rumah apakah orderannya lancar atau enggak kalau masalah orderan gak coro atau enggak sepertinya kita gak bisa bilang dan gue gak bisa ngasih tips cuman gue ngasih tips ke kalian ya kalian coba melipir ke mall-mall ataupun wilayah-wilayah memang yang di sekitarnya ada food yang sering dipesan di trepelo kait ataupun promo yang besar kalau dari trepelo kait sendiri promo untuk saat ini memang besar 40% namun hanya bisa dipakai 1 kali pemakaian dengan maksimal skon yaitu 10 ribu ya malam ini adalah malam takbiran di aplikasi trepelo kait sendiri untuk besok di hari raya idulat kita gak ada kenaikan insentif ya kita gak ada kenaikan insentif seperti pada hari raya idul fitri ya gak apa-apa kita bersyukur aja yang penting semoga besok orderannya gak cor ya nah untuk rakan-rakan semua yang memang sering main di sunter mall atau di daerah sunter ini yang lagi rame di daerah sini yaitu apa namanya food mixway mixway atau es krim yang baru yang di daerah sunter yang di samping cinto minang ya kalau gak salah pokoknya di daerah cinto minang situ nasi padang itu ada es krim mixway yang ordernya banyak baik itu trape lo kait shopee grep ataupun gojek ya intinya kalau memang kalian punya dua akun sambil berjalan aja jalanin trape lo kait jalanin satu akun yang lainnya misalkan kalian jalanin lalamop ya gak masalah dan untuk prioritas masalah orderan memang untuk saat ini masih diprioritaskan ke pihak lalamop tapi kalau misalkan memang kita dekat dengan resto jaraknya paling dekat kita maka kita yang paling diprioritaskan daripada driver lalamop memang agak ini ya agak apa ya agak miris buat trape lo kait sendiri tapi kita tetap harus setelah semangat ya orderannya masih belum rata untuk rame atau enggaknya gue gak bisa ngasih tau sport-spot yang rame dimana aja kebetulan gue sendiri selama trape lo kait agak berkurang orderannya gue lebih memilih untuk narik di sekitaran sunter kelapa gading sumur batu serendang warna bahari kemudian pada makan jadi itu aja gak main jauh-jauh karena kalau melipir jauh-jauh juga takutnya gak dapet sayang bensin dan kebetulan gue juga ada akun lonceng lainnya selain trape lo kait ada grab dan juga lalamop tapi memang gue lebih fokus ke grab untuk saat ini namun trape lo kaitnya tetap gue jalanin jadi di video ini inget ya gue hanya sharing pengalaman gue narik trape lo kait kalau ada yang bilang bang jangan apa jangan ini lah jangan apa drama-drama bukan drama emang bener-bener emang orderan trape lo kait lagi agak-agak agak sepi dan ini hanya sharing semoga sharing gue bermanfaat untuk kalian ya kan yang memang lagi on-fit trape lo kait terus ada yang pengen bertanya-tanya silahkan langsung aja di kolom kemetar ataupun di PIA IG nah untuk layanan send dari trape lo kait sendiri untuk saat ini memang masih diperiataskan si Ijo untuk gue sendiri selama sudah ada trape lo kaitnya gue belum dapet sama sekali untuk trape lo kaitnya ya semua kedepannya untuk orderan paket maksimal jangkauan pengiriman bisa ditambahkan dan semua driver trape lo kait bisa menerima hasil untuk mendapatkan paket dari trape lo kait ya segitu aja lah sharing dari gue jadi intinya dari sharing malam ini pertama orderan trape lo kait masih ya masih belum seramai seperti biasanya tapi Alhamdulillah sudah ada lah sehari 3-4 lima orderan yang masuk hampir merata terus yang kedua masalah insetif idul adha di trape lo kait gak ada gak seperti pada idul fitri pada bulan yang lalu terus yang ketiga sudah ada promo 40% meskipun hanya satu kali pengamal kayaan dan maksimal diskonnya itu 10 ribu ya gak masalah jadi ada tiga poin yang gue ceritakan dan gue sharing di malam ini tetap jangan lupa tetap safety riding jaga kesehatan dan ingat ada keluarga di rumah yang selalu mendukung kita walaupun kita buru-buru mengejar orderan kita harus tetap mementingkan keselamatan jangan ugal-ugalan di jalan ya oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh